selamat siang mbak selamat siang mbak insyaallah siap iya mbak iya silahkan baik terima kasih mbak Fahrun atas kesempatannya perkenalkan mbak Fahrun nama saya Rohmah Rizky Anti mbak bisa memanggil saya Anti saya berasal dari Pekalongan Alhamdulillah sekarang sudah lulus sebagai nurse dari institusi Universitas Diponegoro baik mbak ini kuliah di perawatan ibu iya benar apakah mbak ini memang berminat pada tentang ilmu keperawatan atau bagaimana dan kenapa kalau memilih ilmu keperawatan oh gitu baik mbak sebelumnya saya bercerita dulu ya tentang kenapa saya memilih keperawatan jadi dulu ketika SMA saya memang senang untuk mengikuti kegiatan yang berbau dengan medis maupun kesehatan kebetulan saat SMA saya mengikuti ekstra kurikuler palang merah remaja atau PMR berangkat dari situ saya mulai aktif dalam kegiatan kepalang merahan dan kerelawanan lalu ketika masuk kuliah saya memutuskan untuk memilih jurusan keperawatan karena saya merasa itu merupakan panggilan hati gitu akhirnya saya memilih keperawatan undi karena berdasarkan orang tua nah ketika sudah kuliah saya mulai yakin dan merasa bahwa keperawatan memang sangat sesuai dengan jiwa saya dan passion saya ketika belajar saya lebih semangat dan saya berharap kedepannya saya bisa menjadi seorang nurse profesional dimulai dari karir ini sebagai nurse di rumah sakit Bina Insani yang mbak miliki gitu baik mbak ini kami kesibukan lalu kegiatan atau kesibukan apa yang kami jalani saat ini oke kalau kesibukan saat ini kebetulan saya juga sambil mengajar anak-anak SD dan beberapa anak SMP pada hari Senin Rabu dan Jumat setelah habis mahrif selain itu saya berkegiatan di rumah membantu orang tua ayah dan ibu terus juga membantu adik-adik saya kebetulan saya punya dua adik yang satu mau masuk kuliah yang satu masih SMP jadi saya sambil bantu mereka merawat mereka dan mendidik mereka selalu di luar tentang bidang keterawatan ini atau akademis apakah ada keterampilan yang Anda melihat oh kalau untuk keterampilan ada mbak kebetulan dari dulu saya memang orang yang suka organisasi oleh sebab itu saya punya beberapa skill maupun kemampuan yang saya dapatkan dari organisasi beberapa di antaranya ada skill mengenai komunikasi public speaking project management kemampuan mengelola tim karena hal itu saya dapat di kuliah pun ketika saya menekuni dunia kaderisasi selama dua tahun jadi saya cukup paham bagaimana cara untuk mentreatment orang memberikan istilahnya kayak assessment ataupun pengkajian beserta treatmentnya kepada tiap-tiap orang yang berbeda makanya saya merasa sangat cocok sebagai seorang perawat karena kan setiap individu itu diciptakan unik terus selain itu juga selain kerjasama dalam tim kemampuan mengorganisir sebuah kegiatan saya juga memiliki keterampilan program-program Microsoft Office diantaranya ada Microsoft Word saya bisa Microsoft Excel juga bisa Microsoft Teams Microsoft Access maupun aplikasi desain grafis seperti Corel Draw dan Adobe Photoshop oke berbicara tentang keperawatan itu kan hubungannya dengan profesi menurut saya profesi itu merupakan sebuah panggilan jiwa satu yang pertama tentang panggilan jiwa situasi dimana saya senang melakukan itu ataupun ketika saya tidak senang saya mencoba untuk menyukai profesi itu ataupun profesi itu yang menjadi kesenangan saya kedua adalah tentang bagaimana kita belajar untuk menghargai orang lain karena ketika kita memiliki sebuah profesi otomatis itu akan bekerjasama ataupun bersinergi dengan profesi lainnya nah untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan yang sinergis ataupun saling mendukung maka perlu ada kolaborasi maupun sinergisitas antara satu profesi dengan profesi yang lain gitu terus yang ketiga adalah tentang cita-cita berhubung saya sudah memiliki cita-cita dari sejak dulu sebagai seorang akademisi keperawatan yakni profesor keperawatan maka saya memandang bahwa profesi nurse adalah sebuah profesi yang mulia yang mana melalui profesi ini bahkan kita bisa masuk surga gitu jika kita melakukannya dengan ikhlas dengan penuh dedikasi dan dengan penuh integritas serta kompetensi makna hidup bagi saya adalah tentang ibadah bagaimana kita sebagai seorang makhluk sebagai seorang hamba itu beribadah kepada Tuhan kita kalau saya kan Allah atau Tuhan yang Maha Esa jadi bagaimana kita menjalankan kehidupan ini umur yang kita miliki dengan sebaik-baiknya kegiatan yakni kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain ataupun membawa kebaikan maka hidup saya maknai sebagai sebuah ibadah dimana setiap kegiatannya saya niatkan untuk Allah hanya untuk Allah dan saya berharap itu bisa bermanfaat untuk orang lain kalau pekerjaan kurang lebih sama dengan profesi tadi artinya memang segala sesuatu yang saya tekuni saya geluti dan saya sukai bahkan ketika saya lelah pun saya senang melakukannya nah pekerjaan disini saya maknanya sebagai sebuah hal yang mulia ataupun penuh dedikasi dalam melaksanakan pekerjaan sebisa mungkin maksimal jadi yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang memang harus saya kuasai jadi saya memilih untuk bekerja sebagai perawat pun karena berangkat dari hal itu jadi saya ingin maksimal melayani orang lain merawat orang lain sehingga nantinya mereka bisa sembuh dan bisa mencapai derajat kesehatan yang optimal baik terima kasih Mbak Fahrun atas pertanyaannya untuk kelebihan dulu ya kelebihan saya saya adalah orang yang sangat percaya diri yang pertama saya ketika merasa hal itu memang sebuah kebenaran dan itu baik bagi banyak orang maka saya tidak tanggung-tanggung dan tidak malu untuk melakukannya walaupun menurut beberapa orang itu menantang diri gitu kedua saya adalah seseorang yang suka tantangan sehingga apapun yang pekerjaan baru yang diberikan kepada saya saya berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik yang ketiga adalah saya adalah orang yang penuh dengan rencana ataupun well planned dan hal ini menyebabkan hidup saya itu teratur artinya tidak acak-acakan atau tidak seperti air yang mengalir hanya mengikuti arus saja gitu kalau untuk kelemahan saya punya kelemahan yakni pelupa tapi saya siasati dengan saya selalu mencatat hal apapun yang akan saya lakukan makanya saya bilang di awal saya adalah orang yang tipikal perencana dan dengan catatan itu bisa membantu saya sekali untuk mengingat agenda-agenda penting ataupun hal-hal penting yang harus saya kerjakan ataupun hal-hal yang itu berkaitan dengan pekerjaan saya maupun kehidupan saya dan sebagainya dan saya merasa kalau dengan mencatat itu saya lebih bisa mengendalikan kelemahan saya yang kedua adalah saya orang yang sangat sensitif atau perasa artinya jika ada suatu kesalahan yang saya rasa itu datang dari saya saya akan langsung sedih dan langsung mengkonfirmasi kepada orang yang dalam tanda kutip bermasalah kepada saya apakah saya memang melakukan kesalahan atau tidak gitu jadi ketika ada kesalahan dengan orang itu selalu kepikiran di dalam otak gitu ada lagi atau kurang lebih itu mbak oke menurut anda anda ini tipe orang yang suka bekerja sendiri atau sesaratu yang terbelompok kalau saya lebih suka untuk bekerja sendiri tetapi saya memang terbiasa bekerja dalam tim artinya dalam bekerja dalam tim pun saya tidak merasakan kesulitan berhubung saya orang yang mudah adaptasi dan mudah mengorganisir sesuatu dalam mengemukakan ide maupun saran ke orang pun saya tidak tidak apa ya tidak malu ataupun tidak merasa sungkan karena tujuannya untuk kebaikan tapi kalau secara pribadi saya lebih suka mengerjakan sendiri karena saya bisa menaruh target setinggi mungkin dan saya bisa mengendalikan diri saya lebih mudah karena pekerjaan saya sendiri terdengar terdengar mbak terdengar baik terima kasih terkait dengan kritik bagi saya kritik itu adalah sebuah masukan yang membangun jadi ketika ada teman yang mengkritik saya melihat bahwa itu adalah sebuah hal baik yang dilakukan teman saya untuk kemajuan diri saya dan setelah melihat hal itu maka saya mendengarkan kritiknya maupun isi dari masukan ataupun kritik yang teman saya berikan apakah memang hal itu ada ataupun terjadi pada diri saya atau tidak setelah itu saya berefleksi diri merenungi hal yang telah saya lakukan dan memikirkan kritik tersebut ketika memang itu realita adanya ataupun nyata adanya saya akan mengambil kritik ataupun masukan itu untuk perbaikan diri saya jadi saya bukan orang yang anti lati terhadap kritik atau tidak suka kritik tetapi lebih kepada saya menyukai kritik sebagai sebuah hal yang membangun perbaikan diri saya seperti itu Halo Mbak Fahrun oh iya iya kemudian kalau kita di suatu instansi atau tempat seperti itu ada seseorang yang kulit untuk bersama anak menurut anda bagaimana sih kriteria orang yang sulit untuk bersama seperti itu mohon maaf Mbak boleh diurangi pertanyaannya bagaimana ya misal kita di suatu instansi seperti itu lalu ada misalkan ada orang yang selesai bersama nah menurut anda seperti apakah orang yang selesai bersama bersama baik berarti kriteria orang yang sulit diajak kerjasama ya menurut saya orang yang sulit diajak kerjasama adalah orang yang ketika kita sudah selesai dengan pembagian kerja tetapi dia tidak melaksanakan hal itu atau tidak mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya secara tepat waktu ataupun sesuai dengan perjanjian tim saya merasa bahwa tipikal orang seperti itulah yang sulit diajak kerjasama selain itu yang kedua adalah orang yang sulit untuk diajak komunikasi dalam arti ketika di follow up ataupun ditanyakan mengenai kendala dia tidak menjawab ataupun menjawab tetapi tidak jujur gitu jadi kan hal itu yang menghambat kerjasama tim Jika ada seorang pemimpin di tal rumah sakit ini dan kebetulan bahwa Anda melakukan kesalahan bagian sengaja ataupun juga bagaimana tanggapan Anda baik terima kasih Mbak tanggapan saya ketika memang nantinya saya sebagai sebuah seorang pemimpin dan ada bawahan ataupun rekan kerja saya yang melakukan kesalahan yang pertama adalah saya mengkonfirmasi apakah kesalahan tersebut memang merupakan kesalahan yang dibuat oleh rekan kerja saya ataupun teman saya yang kedua adalah saya akan mencoba mengingatkan bahwa apa yang dilakukan itu salah dan tidak tepat lalu yang selanjutnya adalah saya akan mencoba memberikan saran ataupun masukan bagaimana kedepannya agar kesalahan tersebut tidak diulangi dan teman atau rekan kerja saya ini bisa belajar dari kesalahan yang dia buat seperti itu oke halo apa yang Anda lakukan ketika Anda menjadi seorang pemimpin kemudian ada bawahnya yang ingin mengeluhkan tertentu masalah kemudiannya apa yang Anda lakukan sikap 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 saya adalah saya membuka ruang ataupun kesempatan seluas-luasnya kepada bawahan saya maupun rekan kerja saya yang memang ingin mengeluhkan permasalahannya yang pertama yang kedua adalah saya ingin mencoba membangun komunikasi dua arah yang baik dengan mereka terkait dengan aduan ataupun permasalahan yang mereka punya lalu selanjutnya adalah saya menindaklanjuti dengan berbagai rencana tindaklanjut sesuai dengan masalahnya jika memang hal itu bisa ditangani oleh rekan saya ya saya mendorong mereka ataupun jika memang yang bisa menangani hanya saya sebagai seorang pemimpin saya akan masuk di dalam itu artinya melakukan hal itu yang solusinya itu berangkat dari ide kita bersama ataupun hasil dari diskusi kita bersama iya cukup mbak kemudian ketika anda berbeda kemudian menemukan masalah atau problem ada kebedaan anda apa yang anda lakukan terkait masalah tersebut misalkan saya menemui problem ataupun masalah dalam pekerjaan saya yang pertama adalah saya mencoba memperbaiki dulu semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas diri saya baru ketika memang saya tidak bisa menyelesaikan ataupun kesulitan saya akan mencoba untuk menanyakan kepada rekan kerja saya satu tim maupun teman sejawat saya lalu yang ketiga jika memang teman sejawat saya tidak bisa menyelesaikan baru saya akan menanyakannya kepada atasan maupun senior seperti itu mbak halo mbak fahrun lanjut ya menurut Anda apa yang membuat rumah sakit menarik kejadian menurut saya rumah sakit Bina Insani ini sangat menarik karena saya melihat selama ini rumah sakit Bina Insani sebagai garda terdepan yang melayani masyarakat di sekitar daerah ini lalu juga selain itu karena visi dan misi yang dibawa oleh rumah sakit Bina Insani yang sangat sesuai dengan panggilan hati saya sehingga saya memutuskan untuk bisa menjadi bagian dari Bina Insani yang bisa membawa kesehatan dan kesejahteraan manusia itu lebih lebih baik lagi dan bisa terakses oleh seluruh elemen atau lapisan masyarakat oke menurut Anda sistem dan lingkungan tersebut apa yang Anda menarik atau sukai saya itu menyukai sistem lingkungan yang kooperatif dan kolaboratif artinya segala sesuatu itu dikoordinasikan dan dikomunikasikan dan gerakan yang dibangun atau pekerjaan yang dilakukan pun berdasarkan kolaborasi atau interprofessional collaboration jadi antara satu profesi dengan profesi yang lain itu saling kerjasama demi satu tujuan yakni kesembuhan pasien ataupun klien dari institusi nah untuk sistem ataupun lingkungan kerja yang saya inginkan adalah yang transparan adil dan sesuai dengan SOP ataupun standar operasional prosedur sehingga segala pekerjaan ataupun tugas yang dijalankan bisa dipertanggungjawabkan dan bisa ditanggunggugat gitu kalau untuk gaji saya berharap sesuai dengan yang diberikan rumah sakit artinya ketika kemampuan ataupun kompetensi saya memang sesuai untuk memperoleh gaji itu saya terima tetapi kalau misalkan diberikan kesempatan untuk memberi tahun nominal saya ingin mendapatkan gaji 9 juta Alhamdulillah saya akan terima dan saya akan tetap bersyukur karena saya yakin bahwa hal itu memang pantas atau sesuai dengan saya dan memang itu hak saya seperti itu apakah anda yakin dan berkomitmen untuk menduduki posisi ini terkait dengan gaji juta tersebut ya saya Rohmaris Tianti siap dan berkomitmen untuk memperoleh gaji tersebut dan melaksanakan kewajiban serta tanggunggup saya dengan sebaik-baiknya apabila saya diterima menjadi bagian dari Rumah Sakit Bina Insani Baik saya rasa cukup untuk wawancara hari ini mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum mengakhiri wawancarnya Baik Bapak Harun sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan untuk wawancara hari ini saya mungkin ingin bertanya Mbak kalau untuk pengumumannya kira-kira kapan ya baik untuk pengumuman mengenai hasil wawancaranya nanti akan kami diubungkan lebih selanjut di web atau juga yang sudah kami buat Anda dapat mengaktifnya di link atau web tersebut nanti untuk seterusnya kami akan mengaktif hasil wawancaranya seperti itu jadi Anda bisa mengaktifnya di link tersebut terima kasih banyak Mbak Farun sudah cukup ya sama-sama Mbak maaf ya Mbak saya terlambat soalnya tadi ketiduran iya Mbak soalnya ketiduran maaf banget ya gimana Mbak saya boleh mulai wawancara enggak rumah sakit menurut saya baik sih Mbak soalnya rumah sakit gila ensan ini jadi fasilitas pelayanan kesehatan yang terbaik di kota ini enggak kok saya belum makan oh enggak boleh ya Mbak bentar-bentar lapar sih bentar ya Mbak ya Mbak perkenalkan nama saya Rohmaris Kianti saya biasa dipanggil anti saya itu lulusan profesi nurse keperawatan undip saya asalnya dari pekalongan apa kelebihan dan kekurangan Anda oh saya Mbak saya itu orangnya itu cerdas buktinya IP saya itu 3,98 pas di kampus terus juga saya itu aktif banget di kegiatan ikut inilah itulah banyak kegiatan lah pokoknya jadi ketua dan kalau ada apa-apa itu orang itu seringnya ke saya jadi minta bantuan ke saya jadi saya kira saya itu cocok banget buat dapat job ini atau pekerjaan ini jadi Mbak itu enggak bakal salah pilih saya kalau misalkan saya direkrut pokoknya percaya deh baik menurut Mbak apakah Anda punya yang saya ambil sampai 3 tahun di depan jelas sih jelas punya lah ya sebagai orang gitu kalau saya apa ya mungkin kerja dulu sih di rumah sakit Bina Insani ini habis itu 2-3 tahun saya nanti ambil S2 ke luar negeri terus apalagi ya kurang lebih itu sih Mbak rencana saya 2-3 tahun ke depan Anda kan tahu ya tiap rumah sakit itu punya fungsi dan semua sendiri oh iya jelas Mbak punya lah pasti tiap rumah sakit masa enggak punya kan terus gimana sebentar Mbak mau didengarkan ya oh iya maaf Mbak ya menurut saya sih harusnya rumah sakit Bina Insani ini bisa nerima saya ya karena kan saya emang kompeten gitu IP juga tinggi 3,98 terus juga sering aktif banyak kegiatan dan emang capable gitu apakah Anda yakin dengan kelebihan yang Anda bisa masuk ke rumah sakit ini padahal yang saya yakin yang sangat kebaliknya loh kok Bang ngomong gitu sih ya jelas lah saya yakin orang saya emang capable gitu kan berkompeten buktinya ya sudah ada IPK saya bagus saya aktif dimana-mana masa Mbak gitu sih harusnya gak bisa gitu dong Mbak tau gak saya lulusan mana undip loh PTN terbaik loh masuk WCU World Class University masa Mbak bilang gitu baik tadi kan yang Anda beritakan mengenai keterampilan Anda di bidang akademis ya apakah Anda mempunyai kelebihan lain di bidang akademis atau di kelewatan kekebut oh gitu banyak Mbak Mbak maaf Mbak ini bisa ini gak ya cepat gitu wawancaranya soalnya saya ada urusan bentar lagi ini Mbak ini Mbak kira-kira wawancaranya selesai jam berapa ya baik terima kasih Mbak Mbak sudah datang cepat waktu kami siapkan terima kasih ya sama-sama Mbak terima kasih Mbak Farun atas kesempatannya perkenalkan saya Rohmah Rizky Hanti Mbak bisa memanggil saya Hanti saya merupakan alumni ataupun lulusan dari Keperawatan Universitas Diponegoro saya berasal dari Pekalongan saat ini saya merupakan lulusan profesi nurse dan sedang mencari pekerjaan di rumah sakit Bina Insani menurut Anda apa kelebihan dan kekurangan yang Anda menurut baik Mbak kalau untuk kelebihan saya merupakan orang yang tidak mudah menyerah dan segala sesuatu yang saya lakukan itu merupakan hasil kerja dari tim ataupun saya berusaha untuk tidak menang sendiri ataupun egois selain itu saya merupakan orang yang perencana atau well prepared artinya apapun yang saya kerjakan saya rencanakan sebelumnya dan juga saya memiliki semangat dan kemauan belajar yang tinggi ketika menghadapi suatu tantangan saya cenderung untuk menyukainya ataupun menikmati tantangan itu daripada berada di zona nyaman oleh sebab itu hal itulah yang menyebabkan saya sering ikut kegiatan maupun hal-hal baru yang ada di hidup saya untuk kekurangan saya banyak kekurangannya Mbak salah satunya adalah saya orang yang pelupa tetapi untuk mengantisipasi pelupa itu saya memiliki buku agenda ataupun buku catatan dimana saya biasanya menuliskan hal-hal yang penting dan memang harus saya kerjakan selain itu saya juga termasuk orang yang perasa ataupun sensitif jadi ketika ada sesuatu dan itu menyangkut saya saya langsung merasa bersalah dan mengonfirmasi apakah saya memang melakukan kesalahan atau tidak baik mengenai kelebihan yang Anda miliki apakah kelebihan tersebut bisa mendidikan Anda terterima di dalam rumah sakit ini atau bagaimana Anda terhadap baik terima kasih Mbak kalau untuk itu nanti saya serahkan sepenuhnya kepada pihak rumah sakit maupun pihak yang merekrut saya dalam hari ini HRD karena saya menilai bahwa mereka lah ataupun Mbak dan teman-teman Mbak ataupun rumah sakit lah yang berhak untuk menilai dan melihat apakah saya pantas atau tidak diterima di rumah sakit ini tetapi dari diri saya pribadi saya berharap saya dapat bergabung dalam tim di rumah sakit ini sehingga nantinya saya bisa membawa rumah sakit Buna Insani ini menjadi lebih baik seperti itu Mbak terima kasih juga ya Mbak Fahrun baik Mbak kalau begitu apakah saya boleh bertanya iya kalau boleh tahu untuk pengumuman lolos wawancara ini tanggal berapa ya Mbak atau kapan baik mengenai pengumuman hansi wawancaranya nanti akan kami informasikan lebih lanjut di link atau web yang juga telah kami share ke peserta wawancara ya nanti akan kami share di link tersebut kemudian Anda bisa membuka di web atau link tersebut mengenai hansi wawancaranya akan kami informasikan di lanjut selamat menikmati seperti itu selamat menikmati